Di organisasi dimanapun di dunia itu musiman Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil Jadi jamaah disini jangan salah paham saya mengfonis atau menghukumi satu yang disebut sail Yang disebut penanya karena organisasi itu kan apa? Musiman Misalnya di Mesir bisanya ikhwan Kalau di Irak bisa Partai Bahad Di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NO Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman Jadi yang saya mentanyakan kayak HTI itu Tentang niat ingin mempersatukan umat Islam di dunia Saya pikir semua umat Islam, tiap piyai Masih pas tukaran lah itu yang ditemui Waktasimu bikhablillahi jami'an walatafar Kiyai PKB, Nabi Datu Kiyai saya itu sudah pecah Orang laku ini waktasimu bikhablillahi jami'an walatafar Sama HTI juga gitu Dengan dia bikin organisasi sendiri Tidak mau ikut NO atau Muhammadiyah bukti dia sendiri bikin perpecahan kan? Kalau dia Tilegawa ngapain gak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru Itu sekedar diterima itu seorang penggawaian Gampang ini orang Jawa, keringuliannya NOB Muhammadiyah itu jenjo Jenjo, mereka gak populer Kurang hebatnya FBI, FBI itu dipimpin oleh seorang khabib Yang misinya jelas nahi Itu di Jakarta juga gak kuat besar Kalau niat baik semua Semua umat Islam sedunia punya niat baik semua Tapi pada level teknis atau kevi apa mungkin Paling banter sebatas niat Di Indonesia menurut aku, aku pribadi Aku ini cocok-cocok, cerok ditakai pengirahan Hakku organisasi mau apa? Aku hanya milih diantara dua NO atau Muhammadiyah Untuk konten Indonesia Karena secara umum Rasulullah ngentikan Bahwa kamu harus mengikuti Al-Jamaah Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan? Setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri Kemudian bikin Ada HTI, ada Jamaah Tablet, ada DI Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu Tiap kecewa gak? Gak Nanti pengajian tafsir ya gitu Makanya saya pakai jalalin Lain-lain itu sudah gak pakai jalalin Kajian gini di UGM, di ZUIDU itu sudah pakai koran langsung Ya ini kayak MTA itu majlis tafsir Al-Quran Ya pahamnya macam-macam MTA itu solo ini konten sing Gara ini asuh itu gak apa-apa anjing Karena di Quran yang diharamkan hanya cahaya Jadi jangan terjebak Sampai sebagai orang modern jangan terjebak Kalau niat itu baik semua Tapi ketika meninggung Mempersatukan umat Islam Dengan dia bikin organisasi sendiri Dengan nama sendiri Aku bisa nambah jumlah per pecah Lu apa itu? Misalnya organisasi ada Muhammadiyah Berarti pecahnya mau lorong Gara-gara sama orang yang diharapkan Dia juga percaya telur Tidak kecewanya Tidak ada percaya papat Aduk tetap lorong Suatu saat rukun gampang Yang lorong Saya itu hasim wujati Dengan samsudin rukun di Raka Ruan Berarti anak ini yang diharapkan Dengan raihnya 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 Cuma organisasi ini Muhammadiyah Tidak ada tahlil menang juara Bapak itu tukang tahlil Bapak itu tukang tahlil Bapak itu tukang tahlil Dapat yang berjaya Sekretarisnya Muihnya dan Sekjenmu Bapak itu ada juga Memang terlalu Tukaran dengan Mains Yang kita ada asli Yang kita asli Maksudnya terlalu ini cocok-cocok, saya rasa mutu saya cocok-cocok, juga organisasi diw itu malam waktu saya kenal diri Jepang, sering minta saran sama saya diri Jepang di Jakarta Pak, saya ini pusing jadi diri Jepang saya ini kandidat menteri kalau saya jadi menteri, doakan jadi menteri lalu apa pak, setelah saya menjadi menteri sampai kalau Pak, menghadapi aliran-aliran yang tercatat di Jepang rongatus lima aliran dengan Islam bintang rongatus apa yang salahnya gaya ini, saya menyatakan cara ini sedangkan kebanyakan, pirang-pirang yang saya inginkan di Indonesia melenakkan diri Jepang dari Tijani aliran wakidiyah Ahmadiyah saya ingin tekan kebanyakan, caranya gede-gede ada ilmu ini jadi, di sini, saat jantung jantung, gede-gede saya ingin tekan makanya kalau niat semua orang itu baik tentu, lebih baik itu di sini dia mencari dan tidak sepertinya, sampai akhir itu tentang demokrasi saya ingin menjawab, demokrasi itu suatu yang tidak pernah ada di Amerika di Amerika demokrasi apa partai hanya ada dua di Amerika itu hanya ada republik dan demokrat semuanya pakar-pakar demokrasi di Amerika itu negara demokratis sejati itu Iran partainya yang nanti rongatus Amerika itu kan demokrasi tapi orang tidak punya pilihan mau tidak mau ya harus demokrat atau republik demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri tapi kan orang itu kumpul orang banyak makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini, pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya tapi misalnya sekarang di Gajon Tono Seniman jadi WCW dengan Arpoma terbuka, jadi tidak ngoyong ngising yaudah, ada tanahnya lah tangga ini menyebabkan tidak ada tanahnya akhirnya dirubah konstitusi ini boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak menggaguh orang lain akhirnya perlu ditambah kan lah demokrasi yang ada orang boleh menentukan sikapnya sendiri tidak sikapnya mendemeni Bojone yang tidak sikapnya misalnya Bojone wongku ya seneng selingkuh selingkuh mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup memilih agama memilih kepercayaan tapi tetap pada bingkai aturan cuma aturan itu yang mereka tidak mau milih Islam atau apa milih konstitusi hukum positif yaitu hukum-hukum legal-legal tapi tidak bisa hidup tanpa aturan tidak bisa karena tentu kita terkait sama hak orang lain misalnya kita di tanah-tanah tanam diri misalnya terus kita di tanah-tanah ini mengharap terbuka sama itu yang kita pikirkan tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama jadi sampai jangan pernah tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik karena itu hanya jargon saja hanya kampanye saja faktanya tidak mudah orang yang nunggu yang nunggu lahir yang nunggu lahir yang nunggu lahir kepingin ideal atau ideal apa mana organisasi A A nya NU lahir mulai Basim itu yang proklamasi ini jadi peresmian lahirnya sejuruhnya zaman tahun 11 rolas zaman sepeda di Mekah gulungannya Bah Muhyimin gulungannya Basim zaman Gambal Samrathur Raudah di Mekah ini yang nunggu lahir yang nunggu lahir Muhammadiyah nunggu lahir yang nunggu lahir yang nunggu lahir kalau itu HTI ini saya tidak kenal HTI saya tidak kenal saya tidak kenal HTI ini di atas yang nunggu lahir jadi wanita-wanita HTI itu demo pro poligami bergadiknya risau poligami kalau disoal zaman rame-rame agim poligami jadi demo anti poligami jadi perempuan HTI itu demo pro apa poligami saya menunjukkan tidak sari atas Islam boleh poligami tapi dititakok apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami ya 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 siap mengurusannya pernah orang Islam berpikir tentang poligami itu kan murni ya murni perasaan saja artinya orang itu menentang saya rasa itu menentang orang kuat tidak boleh orang kuat poligami mulai disini nanti tidak tidak halal tetap ada orang poligami ini kan butuh dana bareng butuh dana rasa dilarang saya yang jelas nonton organisasi itu masalah musiman di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada ikhwan dan muslim nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan mulai kuat di Arab sendiri juga banyak perbecahan Indonesia sama ini itu serikat dagang Indonesia ini sederangnya SI serikat Islam ini serikat dagang karena dulu Cokro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cino-Cino kok suka jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan Islam keok terus beliau kerjasama sama tokoh-tokoh badik supaya badik dikuasai Islam sehingga dulu berdirinya itu serikat dagang makanya saya itu sering matihai Hosek Aminoto beliau karena punya kompeten izjatil Islam itu terus dagangnya dibuang hanya SI serikat itu sampai beliau di ruangnya memang itu Pak Karno Pak Karno makanya terima kasih sekali sama Hosek Aminoto beliau itu yang nempah mental ketokohan tahu mantu Niki Soekarno carora PKI Tulen memahami komunis beliau itu menerima paham komunis beliau itu muslim menerima paham komunis sampai sempat bikin negara yang jenis apa nasakom itu dalihnya ingin persatuan makanya yang sampai ingat saat Soekarno bikin nasakom dalihnya juga persatuan karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus paham komunis di Indonesia itu sekian juta masa kita hapus atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul Soekarno bikin negara yang bernama nasakom di bawah nasional komunis islam tapi apa yang terjadi justru dengan mengadopsi nasakom itu justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau gak dibaringnya dengan teknis yang baik berdarah yang berlaku terjadi yang sering soan justru sering soan itu karena Bucu Bucu menurut salam tempat orang pulau itu malah cemburu kan lho kiai itu ngomong jadi adil padahal soan kiai maksudnya ada syariat kiai syariat kiai wak siruh nabil nah Bucu kumuli seng hati jadi kita harus konsisten dengan syariat yang dianjurkan koran kalau koran bilang wa'asyuruh nabil kita bilang begitu titik bahwa ada hukum sosial wong soan kiai soan kiai 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 tapi yang penting kan kita kita sesuai sunnah rasul kiai 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 Terima kasih.